Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam silaturahmi serta doa kami sampaikan Semoga Bapak, Ibu, beserta keluarga selalu ada dalam lindungan Allah SWT Pertama-tama kami sampaikan ucapan bela sungkawa yang teramat dalam Disertai doa Kami keluarga besar MTS Karapan Barut Cik Jantung Cik Amin Mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Serta duka cita yang sangat mendalam Atas musibah yang menerima putra-putri terbaik kami Semoga Diakbunis ke kesalahan Serta diterima segala hal ibadahnya oleh Allah SWT Dan semoga Keluarga yang ditinggalkan Diberikan ketambahan dan kesabaran Untuk anda-anda yang tercinta Yang juga turut menjadi korban selamat Semoga senantiasa diberikan kekuatan Kesehatan dan ketambahan dalam melewati musibah ini Permohonan maaf juga Baru dapat disampaikan saat ini Sehubungan Kami kemarin masih fokus pada penanganan korban Dan masalah yang terkait dengan kejadian ini Oleh karena itu Dimohon maklum adanya Sehubungan Masih dalam suasana berkabung Maka Untuk kegiatan belajar-mengajar Atau KBM Di MTS Harapan Baru Dilaksanakan Di rumah masing-masing Terhitung Sejak tanggal 18 Sampai 23 Oktober 2021 Dengan Diisi Doa dan ibadah bersama Keluarga Sebagai bentuk Pemulihan Dan pendekatan Trauma healing Pasca kejadian Semoga Musibah ini Adalah musibah yang terakhir Menjadi pengingat Dan menjadi pelajaran Harga Untuk kita semua Kami memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar memberikan kekuatan Langkah mampu Untuk melewati musim Yang berhati ini Terima kasih Kami Sampaikan Atas dukungan Segedap orang Tua siswa Sipitas akademika Yang telah bersama-sama Memahami musim Terima kasih juga Kami sampaikan Kepada semua Pihak yang telah Mendukung Dalam upaya Penanganan Korban Dan ucapan Melasungkawa Kepada putra-putrika Mudah-mudahan Kita selalu Diberikan Kesehatan Lahir dan mati Amin Amin Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh